Intro Shalom dan selamat sore teman-teman Insightur yang dikasih Tuhan Berbahagia sekali sore hari ini Insightur kembali menjumpai teman-teman sekalian Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Satu lagi jangan lupa harus bahagia Nah teman-teman hari ini pembicaraan kita atau bincang-bincang kita tidak jauh dari situasi aktual yang sedang kita hadapi bersama Yaitu pandemi COVID-19 Nah sore hari ini bersama narasumber yang sangat-sangat luar biasa Kita mau melihat sisi lain dari pandemi COVID-19 ini Apakah segedar ketakutan kah? Atau ada sesuatu positif yang bisa kita ambil dari pandemi COVID-19 ini? Teman bincang-bincang sore hari ini Beliau seorang leadership trainer, reborn coach Kemudian beliau juga praktisi pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia Beliau sudah menulis buku Ada beberapa buku yang ditulis Salah satunya The Power of Inner Peace Salah duanya adalah Reborn Get Your New Life Oke, tidak perlu panjang dan lebar Saya mau mengundang teman bincang-bincang saya sore hari Namanya Pak Andi Iwan Nah, itu dia orang ganteng Ganteng saya sunter Halo, halo, halo Ya, was Halo, Andi Halo, suara saya bisa terdengar Halo, ya, ya, ya Bagaimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah baik Mas Puji Tuhan Baik, sehat Ya, dan tetap terus berkarya nih Nah, itu dia Harus bergerak terus Betul, betul Ya, tadi penantar saya Belum-belum saya sudah mau bersyukur ini Bersyukur karena wabah COVID-19 ini Mas Andi Ya, ya, ya Kenapa bersyukur? Karena berkat COVID-19 ini kita berjumpa lagi Iya, ya Sudah berapa tahun kita belum Nggak ketemu ya Mas Iya Makanya Teman-teman, teman bincang sore hari Namanya Mas Andi Ya, kita bisa manggil beliau Mas Andi Atau Pak Andi Iwan Ya, baik Terima kasih Mas Eko Dan juga rekan-rekan mungkin yang ada di sana ya Salam kenal juga Saya Andi Dan juga beberapa teman Dan semuanya yang Mungkin sudah bergabung di sore hari ini Dan mungkin yang nanti akan menyusul Dan sementara teman-teman nanti Bersama-sama dengan kami nikmati perbincangan ini Baik kalau saya kenalkan Saya Andi Iwan Iswanto Rumah saya di Jakarta Walaupun aslinya Surabaya Dan masa kecil ada di Mojokerto Tetapi setelah itu dewasa Udah hidup di jalanan Mas Ya, jadi berbincang Betul-betul Dan akhirnya Ya, terdampar di Jakarta Itu sih Nah, pekerjaan saya tentu Mas Eko udah tahu Saya seorang leadership trainer Kemudian Ya, lebih tepatnya saya praktisi lah Praktek Dalam arti terentu yang Sungguh-sungguh Tidak di formal Di dunia formal Tetapi di dunia informal Dari praktisi untuk pengembangan pendidikan karakter Dan juga SDM Itu sih Mas Yang Yang apa itu Yang besar Dari pekerjaan-pekerjaan saya Yang selama ini Saya tekuni Yang walaupun dalam saat-saat ini Udah mulai berubah nih Dunianya Nanti kita cinta bareng banyak Oke Mas Itu perkenalan saya Ya Jadi bagi Anda nih Berkat si Si COVID-19 ini Terdampak juga ya? Ya, tentu Tentu ya Hampir semua orang Pasti akan terdampak Dengan Peristiwa pandemi COVID ini Dan Itu pasti dirasakan juga Oleh banyak orang Iya Teman-teman saya juga ya Di bidang kurang lebih dengan Sama dengan Mas Andi ya Beberapa trainer Kemudian motivator Mata mau Reschedule Ada juga ya Mata mau harus cancel Ya Dan Harus mengikuti perkembangan zaman juga Rupanya sekarang Dengan Membuat seminar-seminar Online Begitu ya Mas Andi juga Melakukannya kah ini? Iya Betul Betul Jadi Karena tidak bisa Bertatap muka Maka ya Bagaimanapun juga Tetap selalu ada Peluang untuk Membuat sesuatu itu Menjadi tetap bermakna ya Mas ya Jadi Dan saatnya Yang bisa Bisa dilakukan itu ya Ya online Walaupun terbatas Dari sarana Dalam arti tentu Optimalisasi Dari pemberian Dan sebagainya Tapi ya saat ini Itu yang sedang dicoba Untuk terus-menerus Iya Jadi sudah Sudah sebenarnya Keberapa ini? Waduh Ini yang keberapa ya Karena ada beberapa Komunitas juga Yang selalu lewat Kelas Zoom juga Kemudian ada Kelas-kelas yang Saya sendiri mengadakan Dengan komunitas-komunitas Jadi Sudah lumayan banyak lah Mas Ya itulah Berkat tetap Mengalir terus Mas Andi ya Amin 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 Ya Oke Teman-teman Jadi Itu dia Itu tadi ya Perkesehatan dari Mas Andi Iwan ya Jadi ya Kita semuanya Inspirasi pertama adalah Kita semuanya tetap Harus bergerak Mas Andi bergerak Dan kita yang lain pun juga Harus bergerak Supaya Perkat Tuhan Mengalir terus Nah Mas Andi Yang penyambung Bicang-bicang tadi ya Tadi juga Beberapa Pandemi COVID-19 ini Benar-benar Memang luar biasa Sekali dampaknya Semua kena Bahkan kami di Tour and Travel Khususnya Perjalanan Ziarah Rohani Deligius Itu pertama kali Kena dampak Dan Sepertinya akan Paling lambat Recovery-nya Menjadi Tantangan Sendiri Sekian lama Kita takut Bahkan ada yang mengatakan bahwa Sebenarnya COVID-19 itu Tidak terlalu menakutkan Yang menakutkan Yang membunuh itu Tidak membunuh Yang membunuh adalah Ketakutan kita itu Nah makanya Wah ini membunuh Mas Andi ini Eh teman-teman Mas Andi itu punya Teklan yang bagus sekali Beliau ada Punya teklannya Reborn for New Life Nah makanya Sengaja Sore hari ini Kita unjang Supaya Dalam Obrolan Keobrolan Santai sore hari ini Kita pun juga Bisa Ya mendapat Inspirasi untuk Lahir kembali Ya Untuk kehidupan yang Baru Berkaitan dengan COVID-19 ini Itu Mas Andi Ya Dari pengalaman Perjumpaan Mas Andi Dengan teman-teman Yang Mas Andi layani Mungkin Kita juga pengen Ya supaya bahwa kita Tidak ketakutan sendiri Bagaimana Pengalaman Mereka semuanya Lebih pengalaman Seperti apa Mas Tepatnya Ya ini yang Yang teman-teman yang dilayani Pak Andi Apakah mereka Juga Ada dalam Ketakutan Ada dalam Kekhawatiran Ya terima kasih Mas Ya yang pasti Teman-teman semua Dalam arti tertentu Ya kita semuanya ya Dengan Simulasi COVID-19 seperti ini Kan pasti Tadi yang seperti Dikatakan Selalu ada dampak Ada dampak Yang dirasakan Dan itu Sungguh dirasakan Oleh teman-teman Dan sebagainya Bahkan kalau kita Lihat ya Mas Ya kalau Pandemi ini kan Ada dua dampak Akibat dari pandemi Kalau kita mau lihat Artinya Ada hal-hal yang Dulu itu Saya lakukan Tapi sekarang Sudah tidak bisa Saya lakukan Ini kan menjadi dampak Dulu saya bisa Saya bisa melakukan Sesuatu Saya bisa mengerjakan Sesuatu Tetapi Sekarang ini Sudah tidak bisa lagi Contohnya Misalnya Ya dengan Leluasa Pergi berjiara Dan sebagainya Tur Atau Yang aktivitas-aktivitas Yang kita bisa lakukan Yang dulu itu rutin Yang bisa kita lakukan Sekarang Sudah mulai terhambat Artinya Dan bahkan Ada sesuatu yang Sampai saat ini Kita tidak bisa lakukan itu Dan itu realitas Realitas yang Yang terjadi Dari akibat Dari dampak itu Bahkan Ya Rambut saya pun Sudah lama nih Tidak potong Jadi Lalu panjang Aduh Physical distancing Iya Jadi Itu Itu satu Kondisi Yang harus kita Sadari Satu kondisi Yang harus kita Terima Bahwa Ya Realitasnya Kita berada Pada dunia Yang Yang Sudah baru Yang kita Tidak bisa melakukan Seperti yang lama Dan sebagainya Tetapi yang kedua Justru ada dampak Yang Mungkin ini bisa Dikatakan Sebagai Blessing In disguise Dalam hati tertentu Jadi ada sesuatu Yang Dulu Saya tidak Pernah melakukan Tetapi Sekarang Justru ini yang saya lakukan Atau ini yang kita lakukan Nah ini Ini sesuatu yang perlu Kita bisa maknai Jadi ada hal-hal tertentu Yang Dulu itu Saya abaikan Dulu tidak menjadi Perhatian penting Tapi sekarang ini Justru kita alami Kita lakukan Dan sebagainya Contohnya deh mas Kalau Kita mau lihat Sekarang ini Kalau untuk makan Dan sebagainya Pasti harus Dalam arti Ekonomi ya Harus mikir Dalam arti tertentu Kalau dulu itu kan Bisa leluasa Waduh Tapi sekarang Sudah mau lain nih Tadi saya juga Ngobrol-ngobrol Sama istri Dalam arti tertentu Kamu merasakan apa sih Saat ini Dia merasakan Dia sungguh Menghargai Yang namanya Uang Menghargai Yang namanya Apa itu Makan Kita masih bisa makan Ada uang yang Walaupun tidak besar Kemudian itu bisa Tetap digunakan Nah hal-hal yang seperti ini kan Sesuatu yang baru Sesuatu yang baru Yang kita bisa maknai Bahkan Ada hal-hal tertentu Yang Dulu itu mungkin Tidak Menjadi sebuah Sebuah kebiasaan Tetapi sekarang Menjadi kebiasaan Saya tidak tahu Mas Eko seperti apa Tapi Hampir tiap malam Ini sudah Mulai Hampir dua minggu Dari satu minggu Yang namanya Doa rosario Satu bulan full Itu baru Teralami Ketika masa pandemi ini Jadi bisa Yang namanya Berdoa rosario Full Malam Mengikuti Bahkan ini Terus berlanjut Artinya Momul itu Sekarang Malah kalau tidak berdoa Rosario Rasanya Aduh kok tidak Berdoa ya Yuk berdoa Jadi itu kebiasaan-kebiasaan Baru yang Yang kita bisa lihat Bahwa Ya ada sesuatu Yang kita bisa maknai Itu sih mas Kalau lihat Dan teman-teman juga Merasakan hal-hal yang Seperti itu Itu dia Malah yang lebih rohani Nah itu ya Apalagi sekarang Dengan adanya Misa online ya Kita bisa Misa dari parogi Ke parogi Ke uskupan Dari keuskupan Jadi Seakan-akan malah kehidupan Rohami itu Terpenuhi dengan Dengan penuh Itu ya Dimana-mana kita bisa Melihat itu Apalagi Dengan Adanya Misalkan Acara di zoom Dan sebagainya Tentang pendalaman Dan sebagainya Banyak hal yang Yang akhirnya bisa Dinikmati Atau dialami Ya Betul-betul Sudah Masuk ke Apa ya Mungkin Transisi ya Mulai peralian ya Ketika kita bisa Flashback Mungkin Mas Andi Juga bisa membantu Flashback Bagaimana Ketika pandemi Waktu itu muncul Dan Indonesia terdampak Pengalaman kita Mendampingi Mereka yang Pernah-pernah Down Adakah Pengalaman Mas Andi Beberapa waktu yang lalu Membuat Akhirnya Ya Mereka harus Bagit lagi Mereka orang-orang Seperti itu Kolika-kolika Mas Andi Ya Tentu Artinya Sekarang ini Dalam arti tertentu Kan keluhan-keluhan Dan sebagainya Kita bisa lihat Artinya Walaupun pendampingan Juga tidak bisa Secara langsung Kadang juga Melalui hanya online Atau pelatihan-pelatihan Yang saya lakukan Dan sebagainya Tetapi Yang jelas Ada situasi-situasi Dimana Ada beberapa Yang belum Belum bisa keluar Dari situasi itu Dan Kita perlu memaklumi Perlu melihat hal itu Sebagai sebuah realitas Tapi kan Lalu Saya sih selalu Berusaha Mengajak mereka Untuk melihat Ini loh Realitasnya Seperti ini Kondisinya Seperti ini Lalu What next Apa yang harus Kita lakukan Apakah kita Mau meratapi Situasi ini Terus-menerus Dalam kondisi Kita yang seperti ini Berhenti Dan sebagainya Atau justru Ada sesuatu Yang kita bisa lakukan Untuk kehidupan kita Artinya kan Saya selalu Dalam kesempatan Apapun Dan itu juga Untuk diri saya sendiri Untuk keluarga sendiri Selalu Berusaha Untuk Untuk bersama-sama Dengan istri Dengan keluarga Dan itu semuanya Berusaha untuk Mengajak apa yang Bisa kita lakukan Dalam situasi Seperti ini Dan itulah Yang membuat Artinya hidup itu Masih Masih terus Ya Bertumbuh Dan berkembang Itu sih mas Yang secara Betul Ya Dan Emang ya Puji Tuhan lah Ya mas Andi Punya Diberi kesempatan Untuk menggali Semuanya Itu ya Teknik-teknik Teori-teori Ya Pengembangan Diri ya Leadership Ya Dengan Mas Andi Mendalami Neurologistic Program Ya NLB ya Dan Itu Bermanfaat sekali Untuk Mas Andi sendiri Dan untuk Orang-orang yang Dilayani Tentunya ya Dan itu Semangsi yang Luar biasa sekali Menurut saya Maka sore hari ini Juga gak salah Kalau Mas Andi hadir Ya Bincang-bincang ini Siapa tahu ada Apa namanya Percikan-percikan Semangat Motivasi Inspirasi Untuk Bangkit lagi Supaya Ya ini Kenyataan Lalu kita mau apa Nah Dari pengalaman Mas Andi sendiri Ketika dengan Keluarga Atau dengan Teman-teman yang lain Bagaimana Tadi memaknai Kita Lalu kita mau apa Dengan Peristiwa ini Itu bagaimana Nanti Ya tadi Seperti yang Sudah saya jelaskan Ya Mas Kalau Berusaha untuk Memaknai Kan artinya Melihat Bahwa peristiwa Covid ini Itu bukan Dalam arti tertentu Ya Sebagai peristiwa Yang harus kita terima Kita melihat bahwa Itu realitas yang terjadi Bahwa bagaimanapun Juga Akhirnya Itu kita alami Dan Kita mengalami itu Kan bukan Bukan sendirian Kita alami itu Tetapi Semua orang Seluruh dunia Juga Mengalami hal yang Seperti itu Maka saya Selalu mengajak Untuk diri saya sendiri Dan semuanya ya Mindset kita juga Harus diubah Dalam situasi Seperti ini Kita Harus menerima Keadaan Tetapi Bukan hanya Sekedar menerima Tetapi Lalu ya Harus mengubah Pola hidup Pola pikir Yang baru Untuk supaya kita Bisa menemukan Sesuatu yang baru Ya tetap berusaha Sambil juga Berusaha untuk Mengandalkan Dan itu bagian Dari proses Kita menerima Keadaan ini Itu Itu yang Yang kami alami Ya Eko juga Semenang apa Dengan apa Tadi Mas Andi Sampaikan bahwa Kita harus selalu sadar Bahwa Pandemi ini Bukan sekitanya Kita saja yang mengalami Tapi semua orang Mengalaminya Orang terdampak Betul ya Mas Andi Ya Ya Nah mungkin yang tidak mudah Adalah Ketika kita diajak Untuk mengubah Mindset itu Ini bukan sesuatu yang mudah Apalagi kalau Kita dirundung dengan Berbagai macam dampak Yang Ya semua orang berdampak Hanya kan Skalanya pasti berbeda Mas Andi Tentu ada tantangan-tantangan Tersendiri Ya Ya Tentunya kan Dalam arti tertentu Mengubah Mindset itu Artinya Selalu yang saya lakukan Ya Berusaha untuk memaknai Itu Itu yang pertama Artinya Ada sesuatu yang Tidak bisa saya tolak Tetapi Harus saya terima Nah lalu tantangannya adalah Bagaimana saya menerima Keadaan itu Itu kan Yang perlu terus-menerus Tidak mudah Tetapi bukan berarti Tidak mungkin Untuk bisa kita Kita lakukan Ada sesuatu yang Realitasnya seperti ini Tetapi Ya Saya harus melakukan sesuatu Untuk kehidupan saya Karena Semuanya itu Sebetulnya Orang dihadapkan kepada Pilihan Mas Dalam arti tertentu Apakah saya Dalam arti tertentu Mau putus asa Melihat segala Kenyataan ini Meratapi Kemudian merasa sedih Merasa kelisah Takut Dan sampai akhirnya Kemudian memutuskan Hal-hal yang lain Itu kan pilihan Tapi saya yakin Bahkan Kita Kita berdua ini Dan Saya berharapkan juga Yang melihat Atau yang hadir disini Atau siapapun Kita memiliki Sebuah pilihan Yang sungguh-sungguh Adunga optimis Terhadap kehidupan kita Kita punya pilihan Untuk sungguh-sungguh ya Melihat Peristiwa ini Itu sebagai peristiwa Ya mungkin Ini rencana Tuhan Ini penyelenggaraan Tuhan Yang terjadi Dalam kehidupan kita Yang Yang disediakan Untuk kita Dan itu realitasnya Itu terjadi Banyak hal Yang tidak terduga Yang seperti yang Saya katakan tadi Ada hal-hal tertentu Yang dulu Tidak pernah saya lakukan Sekarang saya lakukan Dulu yang tidak pernah terjadi Sekarang terjadi Itu kan sesuatu yang baru Contohnya saja ya Istri saya itu kan Tidak usah jauh-jauh lah Istri saya itu punya hobi Bikin kue Dulu itu ya Bikin kue Kemudian bikin roti Bahkan mungkin itu keturunan Atau turunan dari keluarganya ya Untuk bikin kue dan sebagainya Tetapi selama ini Selama ini ya Dia hanya melihat itu sebagai hobi Sebagai kesenangan Banyak orang yang kemudian Apa itu Mengatakan Kamu itu jualan Itu kan Kamu punya kemampuan Dan sebagainya Pasti orang menikmati Dan sebagainya Tapi dia ya Ya oke Kalau dia membuat Ya diberikan Dan sebagainya Tetapi Dalam kondisi saat ini Hal yang dulu menjadi hobi Dulu menjadi kesenangan Nah ini dia pasti dengar ini ya Ini menjadi hobi Menjadi kesenangan Nah sekarang Justru menjadi penghasilan Nah Itu 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 sesuatu yang Boleh nanti deh itu ya Itu itu menjadi penghasilan Nah ini kan sesuatu yang Dalam arti tertentu Kalau saya Aku melihat ya Ini Ini pintu Sesuatu rencana Tuhan Yang disediakan Yang akhirnya itu Itu menjadi peluang Untuk sebuah usaha Dan sebagainya Artinya ketika kita melihat Peristiwa ini itu Bukan sebagai peristiwa Yang kemudian membuat orang Menjadi terpuru Dan sebagainya Ya saya mengakui bahwa Selalu pasti ada Ada hal-hal tertentu Dimana kita itu Mengalami sedih Apalagi Mungkin ada anggota keluarga Yang ditinggalkan Atau yang sakit Dan sebagainya Itu kan pasti Pasti kehilangan Dan sebagainya Tetapi Setelah itu ya Lalu Apa yang harus kita lakukan Dan yang perlu kita lakukan Ya bangkit Melihat Ada realitas Yang di depan Yang kita perlu raih Dan Ada banyak peluang juga Yang Tuhan sediakan Untuk kita saat ini Dan itu yang bisa kita lakukan Ya kita lakukan Ya sehingga Saat ini ya Istri Tidak pernah Diam itu Itu ada teriman Karena di apartemen kan Banyak PO Dan sebagainya Bahkan Sampai Saking banyaknya Yang misalkan Yang order Harus Stop Tidak bisa Tenaganya terbatas Bikin sendiri Dan sebagainya Sesuatu yang tidak terduga Mungkin Tuhan punya cara lain Terhadap teman-teman kita Saudara-saudara kita Yang lain Dan Ya Dan itu mungkin berkat Dari doa yang Doa yang rutin Doa yang terus berpasrah Bahkan Apa itu Ada hal tertentu Dalam doa saya itu Kalau selama ini Hanya bersyukur Doa yang Tuhan tolong Namanya Minta tolong itu Betul-betul dirasakan Mas Jadi kayak Memohon betul-betul itu Memohon betul-betul Pertolongan Tuhan Dalam keadaan yang Saat ini itu Betul-betul dirasakan Jadi sungguh-sungguh Tuhan tolong Hadir dalam keluarga Betul-betul Untuk sungguh-sungguh Bisa Membuka pintu Peluang Dan sebagainya Tolong juga Bantu orang-orang lain Untuk sungguh-sungguh Berusaha Untuk mampu Bisa menghidupi Dan sebagainya Jadi kata bahwa Manusia itu kecil Dan kita butuh Pertolongan Tuhan itu Sungguh terasa Justru dalam Saat seperti ini Saat ini Betul Selama ini ya mungkin Ya minta tolong Dan sebagainya Tetapi ya Ya itu seperti Sebuah kata Itu bagi saya ya Selama ini Itu sebagai sebuah Doa Bapak kami Doa Salam Maria Mungkin itu hanya Sebagai sebuah kata Yang Yang tanpa makna Tetapi saat ini Ketika Saya berdoa Bapak kami Berilah rejeki Hari ini Itu betul-betul Itu menjadi doa Yang sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Bermakna Sungguh-sungguh kuat Ada isinya Dan itu yang membuat Oh iya ya Ada sesuatu yang Tuhan mau sapa Dari peristiwa ini Jadi Itu masih yang Yang apa itu Yang terjadi Dan Saya yakin Teman-teman Atau saudara-saudara Kita yang lain Yang memiliki Keputusan Untuk sungguh-sungguh Tidak melihat Peristiwa ini Itu sebagai Hanya peristiwa yang Melukai Atau peristiwa sedih Dan sebagainya Dan ketika mereka Putuskan Untuk sungguh-sungguh Saya mau Bersama dengan Tuhan Untuk sungguh-sungguh Melihat ini Sebagai rencananya Dan kemudian Berani untuk Kemudian maju Saya yakin juga Mengalami peristiwa-peristiwa Iman yang seperti Saya alami Itu sih mas Iya Dan Itu Se Mengenapi Apa yang Ada dalam kita Kujur Mas Andi Yang menjadi ayat Pendukung Binyang-binyang kita Sore hari ini Oh iya Ada ya Itu ya Pas banget Sepertinya Mas Andi Dia dikatakan Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damiah sejahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh Harapan Bahwa pandemi ini Menghadapkan Kepada kita Satu pilihan Kita mau larut Dalam ketakutan Atau kita mau Pilih untuk Bangkit Dengan menerima Realita itu Dan Untuk terus-menerus Mencari peluang-peluang Yang bisa didapatkan Dan Tuhan ternyata Seperti tadi Mas Andi Sampaikan dengan Contohnya Di rumah Bahwa pandemi ini Ternyata melahankan Berbagai macam Peluang Dan tentu Teman-teman Juga yang Mengikuti IG Live Atau Nanti melihat Rekaman video ini Karena teman-teman Nanti Hasil bincang-bincang kita ini Akan juga di-upload Ke akun Youtube Jadi bisa Dikipati kapan saja Tentu juga Akan sampai Kepada Oh Tuhan ternyata Memberikan peluang-peluang Kepada Kita Dalam kehidupan baru Karena Sekarang ini Kata yang sedang Trend adalah New normal Setelah pandemi ini Kita Dalam masa transisi Kita diajak untuk Dalam masa New normal Tapi menurut saya Karena Bincang-bincang dengan Mas Andi Sepertinya Tidak cukup Kalau sekedar New normal Mungkin tagline Mas Andi sangat Menarik Kalau bisa Berbagi Dengan kami-kami Kita-kita ini Kita harus sampai pada New life Betul gak Mas Andi? Ya Yang seharusnya Kita bisa ambil dari Wabah Pandemi Atau pasca Pandemi COVID-19 ini Saya tidak tahu Apakah Ya Dalam arti tertentu Ini itu Sudah Dalam Arti tertentu Ketika saya Membuat Sebuah tagline juga Ya Reborn for a new life Bahkan Kalau saya Membuat Quote Status Selalu dibawahnya Itu saya tulisin Salam new life Dan sebagainya Bagi saya sendiri Itu ya Bukan soal dunia ini Itu terlalu jauh Tapi bagi saya sendiri Itu seolah-olah tergenapi Tergenapi Karena pelatihan-pelatihan saya Juga selalu mengajak Untuk Reborn for a new life Bahkan saya bikin buku Bersama juga Dengan teman saya Yang ikut mendukung itu Mas Indra Dewanto Itu juga Tentang Tentang Reborn for a new life Bukunya Ini bukunya Terbang terbalik Kalau seperti itu Betul-betul Sayangnya sudah Tidak ada dipercetakan Jadi itu Seakan-akan Betul-betul Mas Jadi seakan-akan Reborn for a new life Itu Betul-betul Saat ini Bagi saya keluarga Dan juga Bagi orang-orang yang Seringkali juga Bersama-sama dengan saya Ini sepertinya tergenapi Untuk saat ini Jadi Itu yang Yang apa Itu yang sangat besar sekali Nah Kalau saya melihat itu kan Dalam arti tertentu kan Kenapa saya memilih New life Itu Dalam arti Itu kan Karena saya terinspirasi Dengan Dengan Kupu-kupu Mas Bahkan Kupu-kupu itu kan Juga menjadi Simbol dari Lampang dari lembaga saya Ya betul Kenapa Kok saya memilih Kupu-kupu Karena Kupu-kupu itu Dalam kehidupannya Itu hampir mirip Dengan apa yang Dialami oleh manusia Kalau kita melihat kan Sebelum menjadi Kupu-kupu itu Apa yang Yang terjadi Dia kan Ulat dulu kan ya Mas ya Dan Kalau Mas Kalau Mas Eko Misalkan Kalau melihat Ulat di depannya Atau membayangkan Ulat Kira-kira apa yang Mas Eko rasakan Atau pikirkan Geli Apalagi mas Saya sih lebih kegeli Mungkin geli Ada orang yang Mungkin merasa Cicik Gatol Dan biasanya kan Orang cenderung Untuk menghindari Membuang Menjauhkan Bahkan Membasmi Dan sebagainya Itu Itu gambaran Ulat Tetapi ada satu proses Dimana ulat itu Tidak hanya sekedar Berhenti di ulat Tetapi ada proses Dimana dia itu Kemudian Menyingkirkan Segala sesuatunya Dan kemudian Menjadi kepompong Mas Eko Saya hanya Mau mengatakan Mungkin Masa pandemi ini Itu menjadi Masa dari Kepompong Hidup manusia Karena selama ini Mungkin Kita melihat Ada banyak hal yang Apa mungkin Dalam diri kita Yang membuat orang lain Terluka Orang lain Kemudian Menjadi menjauhi Dan sebagainya Nah Tuhan kasih kesempatan Dalam masa pandemi Kita itu Untuk menjadi Kepompong Jadi masa kepompong Itu kan Masa yang dimana Ulat itu Sungguh-sungguh Dia hanya Mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupannya Dia hanya Mengandalkan Tuhan Dia hanya Kemudian Bahkan Bulu-bulu Yang selama ini Itu Menjadi Perlindungan Bagi dirinya Kan semuanya Ditinggalkan juga Bulu-bulu itu Dan dia Kemudian masuk Dan kita Kita kan gak Gak tahu Mas Mungkin hanya Ilmuwan Yang tahu Di dalam kepompong Itu Ulat melakukan Apa Yang kita tahu Adalah bahwa Dia itu Berproses Mungkin dia Merasa luka Sakit Kecewa Dan sebagainya Dan itu kan Realitasnya yang terjadi Nah saat ini Masa pandemi ini Itulah yang Sepertinya Yang dialami Oleh manusia Termasuk juga Saya Secara pribadi Dimana kita itu Mengalami yang Namanya mungkin Sakit Kecewa Sedih Dan sebagainya Tetapi justru Saya dibentuk Kita dibentuk Dan luar biasanya Ketika masa proses ini Selesai Apa yang terjadi Ketika Ulat itu Kebombong itu Selesai Masa jadinya Dia menjadi Kupu-kupu Saya yang Tertariknya Satu makhluk Hidup yang Sama Dulu Ulat itu Dihindari oleh Manusia Tetapi ketika Dia menjadi Kupu-kupu Justru Dia dikejar Orang menjadi Menikmati Orang menjadi Mengagumi Saya hanya Mau ngatakan New Love itu Mungkin seperti itu Membuat Supaya hidup Manusia itu Menjadi semakin Bermakna Dulu Hobi istri Bikin kue Mungkin hanya Dinikmati oleh Sendiri Oleh dirinya Oleh keluarga Dan sebagainya Tetapi saat ini Apa yang Diberikan oleh Tuhan Talenta Dan sebagainya Tidak hanya Dirasakan Sendiri Tetapi juga Bisa dinikmati Oleh orang lain Ini kan Kupu-kupu Membawa Warna Saya tidak tahu Nanti Mas Eko Setelah masa ini Menjadi Kupu-kupu Yang seperti apa Mungkin dalam Keluarga Misalnya Menjadi semakin Dekat Lalu Menjadi semakin Akrab Istri Menjadi semakin Mencintai Dengan anak Menjadi semakin Sabar Ini kan Kupu-kupu Setelah Kita hidup Dalam pandemi Mungkin kita Menjadi lebih Sehat lagi Lebih berhati-hati Untuk menjaga Kesehatan Lebih menghargai Lagi uang Dan sebagainya Lebih menghargai Pekerjaan Dan sebagainya Ini kan Sesuatu yang New life Yang kita tidak bisa Sadari Dan Itu terjadi Jadi menurut saya Ya Itulah new life Ketika kita bisa Melihat sesuatu Yang indah Sesuatu yang baru Yang selama ini Tidak terduga Tetapi Akhirnya kita bisa Melakukan itu Itu mas Ya Jadi Apapun Latar belakang kita Apapun Profesi kita Apapun Posisi kita Di tempat kita Bekerja Baik di perusahaan Atau lembaga pendidikan Atau Apapun Itulah ya Selalu Relevan Ajakan untuk Kita harus Lahir kembali Ya Mendapatkan New life Ya Untuk masing-masing Dari kita Ya Jadi Tidak-tidak Sekedar new normal Lagi Tentunya Betul Ya Tentu ya Tidak Sekedar new normal Karena kan Pasti ada Sesuatu yang Baru Ada kebiasaan Baru Ada pola hidup Yang baru Ada Ada pekerjaan Yang baru Ada relasi Yang baru Mungkin Yang terjadi Ada Dinamika Yang baru Dan Itulah new Dan itulah Life kita Itulah kehidupan kita Saat ini Maka ya Ini yang harus Kita terima Kita terima Dan kita syukuri Kita syukuri Kita Melihat itu Sebagai juga Berkat Rencana Penyelenggaraannya Dan sebagainya Kalau sudah Seperti itu Lalu kita menjadi Lebih Optimis Lebih penuh Semangat Lebih punya Gaya Mental Yang kuat Untuk bisa Menghadapi Ini dengan Baik Dan akhirnya Bisa mencapai Apa yang menjadi Keinginan kita Apalagi Kami-kami Yang di Perusahaan Yang bekerja Begini ya Tentu Sekian lama Social distancing Social distancing WFH Ini kan Ketika mulai Aktif lagi Mau temukan harus Wah Ada sesuatu yang Yang selamanya Mungkin cair Yang sedang Pekerjaan-pekerjaan Dari jalan jauh Tinggung Kesannya Tidak Harus Dibanggitkan Kembali Itu rama sandi Ya Ya Itu tidak mudah Tidak mudah Itu kan berarti Bukan berarti Tidak bisa Ya mas Oke Ketika kita Selalu punya Alternatif Untuk Untuk menemukan Sesuatu baru Jadi semakin kita Terbuka terhadap Sebuah pembaruan Ya semakin mudah Kita bisa menyelesaikan Gitu kan Dan inilah saat Saat kita untuk Memulai Memulai sesuatu Yang baru Dan ketika kita Memulai sesuatu Yang baru Itu untuk hidup kita Yang menjadi semakin baik Ya lalu Kita semakin Memiliki Banyak peluang Juga untuk bisa Menyelesaikan Entah itu Persoalan Atau Sesuatu yang selama ini Tidak enak ya Kok tidak nyaman ya Kok seperti ini ya Namanya Orang kayak belajar Kembali terhadap Sesuatu yang baru Ya pasti harus dimulai Dari awal Tapi kalau kita tegun Kita berani Kita mau jatuh Tetapi bangkit lagi Ya pasti Sesuatu yang Yang tidak Pernah terpikirkan Yang tidak bisa Kita kuasai Lalu itu Akhirnya juga Kita kuasai kan Mas Seperti Mas Eko Waktu pertama kali Misalkan Apa itu Mengantar jihara Untuk menjadi Toll leader Dan sebagainya Awal kan Juga Bingung Cemas Takut Gelisah Ini seperti apa Dan sebagainya Proses belajar itu kan Seperti itu Tapi Ketika kita tekun Terhadap pekerjaan kita Dan berani Untuk kemudian Dalam arti tentu Ada nekatnya Ya untuk 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 kehidupan kita Dan untuk Iya kan Kadang-kadang kan Kita perlu nekat Terhadap sesuatu yang Mau tidak mau Kita harus lakukan Tapi nekatnya kan Bukan nekat yang Tanpa perhitungan Tapi ya berani Istilahnya Ya Pasti lama-lama Itu akan menjadi milik Dulu mungkin malu Untuk melakukan ini Tapi lama-lama Juga malu-maluin Gitu kan mas Nantinya kan Apalagi Life sebut Mas Andi ya Iya Iya kan mas Artinya ya Yang terpenting Apa sih yang menjadi Tujuan hidup saya Apa sih yang Mau saya capai Itu kan Yang utama Dan lainnya itu kan Sarana Sarana Dan ketika orang Terbuka Ya dia akan pasti Punya banyak jalan Untuk bisa mencapai Tujuan itu Itu sih mas Super sekali Super sekali Luar biasa sekali Mas Andi Inspirasinya pada sore hari ini Jadi Teman-teman apa tadi Yang juga Sampaikan oleh Mas Andi Memang benar bahwa Pandemi ini Di satu sisi Bisa menimbulkan Ruka Ketakutan Macam-macam Tapi di sisi lain Juga Beliau Pandemi ini Melahirkan Sesuatu yang Positif Yang tidak pernah kita lakukan Sekarang bisa kita lakukan Dan Itu menjadi Berkat Tuhan Dan Pandemi ini Menjadi Memberikan Pilihan Bagi kita Kita mau larut Dalam ketakutan Atau kita mau bangkit Untuk peluang-peluang Yang baru Yang Dimana Berkat Tuhan Mengalir Di sana Dan Dengan Kebaruan itu Mas Andi mengajak kita Untuk lahir Kembali Dengan habit yang baru Dengan kebiasaan-kebiasaan Yang baru Peluang-peluang yang baru Dimana Tuhan Perkaya Di situ Tentu Untuk lahir kembali Tidak cukup Dengan pincang-pincang Yang 30 menit Tadi Mas Andi Ya kan Apalagi Kita bangkit Dari Pandemi Ini Dalam situasi Kebaruan Tentu juga Tidak mudah Ada khawatiran Bagaimana besok Ya Bagaimana besok Ya Nah Mas Andi Mungkin di lewat Waktu Kalau teman-teman Ada yang Pingin Support oleh Mas Andi Berkenankan ya Kalau tiba-tiba Ada yang Mas Andi Boleh ya Bantu Ini nih Untuk Recharge kembali Nih Setelah sekian lama Ya Terkena Pandemi Ya Kita mau Bangkit lagi Dengan Power yang baru Berkenankan ya Boleh Boleh Dengan Dengan senang hati Linknya Mas Andi Jadi bisa Nanti bisa Jangan bincang lagi Dengan topik yang lain Ya Boleh Boleh Mas Atau Ini sebelum kita Closing nih Sebelum nanti Mas Andi Menyampaikan Apa namanya Crossing statement Terakhirnya nih Adakah informasi-informasi Berkaitan dengan Apa Semina-seminina Yang Mas Andi Sedang prepare Apakah Dalam beberapa Waktu ke depan Yang bisa diikuti oleh umum Banyak sih mas Saat ini Itu juga Jadi berkah Tersendiri Tapi Kalau Saya kan Banyak juga Di dunia pendidikan Jadi Ada seminal-seminal Juga dalam pendidikan Tentang Reborn for New Life ini Secara khusus Saya sedang menyiapkan Program dengan Teman saya itu Mas Indra itu Dengan tema Discovery Program For New Life Sebuah pelatihan Pemberdayaan diri Yang membantu Setiap orang Untuk belajar Sekaligus juga Dia dimampukan juga Untuk memberi Kepada orang lain Bagaimana Kemudian Dia bisa Memberdayakan Diri melalui Teknik-teknik New Life ini Karena New Life itu Bukan hanya Sekedar Nama Bukannya Sekedar Nyama Yang punya Arti Tetapi Itu sudah Menjadi Tools Sudah menjadi Elemen Itu di saya Jadi New Life itu Proses Di dalamnya N itu Naturally E itu Eliminating W itu Wake up Kemudian Leadership Ada Imagination Fullness Dan akhirnya Evaluation Jadi itu Sudah Step Step Yang membantu Setiap orang Pada akhirnya Tujuannya Satu Mas Bisa bahagia Untuk menjalani kehidupan ini Tapi Sekaligus juga bisa berbagi Jadi akhirnya Itu bisa berbagi Bagi orang lain Itu Yang utama Bukan berarti Bahwa Saya sudah Dalam Tingkat Sudah Tidak Punya Persoalan Tidak Tapi Selalu ada Saat Selalu ada Waktu Selalu ada Saja Yang bisa Membuat Orang Untuk Bisa Mengambil Sebuah Keputusan Untuk Memilih Bahagia Dan Itu Menjadi Sebuah Dan Itu Pilihan Itu Pilihan Itu Jadi memang harus Step-step Ada kelas-kelas mental sendiri Jadi teman-teman Yang bergabung dalam Instagram Insator Bisa juga Follow nanti IG-nya Mas Andi Iwan Atau akun Media Sosial Lainnya Nanti selengkapnya Ketika kita upload Video ini ke Youtube Nanti akan juga Dicantumkan disitu Teman-teman yang Butukan video Beliau jangan senang hati Pasti Akan membantu Baik Mas Andi Sebelum Habis ini Boleh Berikan Konsep Statementnya Hasil dari Bincang-bincang Sore hari ini Oke Mas Ada Dua atau Tiga Yang ingin Saya bagi Kepada Teman-teman Yang ada Di sini Yang pertama Dampak Covid ini Di situasi Covid ini Itu Selalu Mengajak Akhirnya Akhirnya Mengajak Kita Semuanya Itu Untuk Menyadari Tentang Intisari Dari kehidupan Dari manusia Bahwa Segala sesuatu Yang ada Di dunia ini Itu Ternyata Bukan milik kita Semuanya Adalah Pinjeman Dari Tuhan Dan Dan itu Nyata Ketika Tuhan Mau mengambil Ya Artinya Karena bukan Milik kita Semau-maunya Tuhan Untuk Mengambil Kita Tidak Punya Hak Untuk Bisa Mempertahankan Apa yang Menjadi Milik Kita Yang Seolah-olah Menjadi Milik Kita Harta Bahkan Keluarga Kalau Tuhan Memang Mengambil Karena itu Miliknya Tuhan Ya Sudah Dan Itu yang Membuat diri Kita Selalu Dalam arti Ya Menyadari Bahwa ini Realitasnya Bahwa saya Ini Di hadapan Tuhan Itu sangat Kecil sekali Bahkan Ya Saya juga Milik Tuhan Akhirnya Maka Kalau saya Milik Tuhan Ya Pasti Tuhan Itu Tidak akan Pernah Meninggalkan Atau Membiarkan Kita Untuk Mengalami Situasi Ini Tanpa Diperlengkapi Kita Masih Diperkenankan Hidup Untuk Menjalani Kehidupan Ini Maka Yang Perlu kita Lakukan Selalu Bersyukur Tapi Sekaligus Berserah Tapi Sekaligus Menunjukkan Bahwa Apa yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Tidak Kita Sia-siakan Itu Yang Yang Kedua Welcome Untuk Dunia Yang Baru Jadi Ini Yang Harus Kita Sadari Ada Dunia Baru Yang Telah Datang Dan Kita Hidup Di Masa Kini Bukan Di Masa Lalu Kita Hidup Di Masa Kini Dan Di Masa Depan Yang Menjadi Tujuan Hidup Kita Maka Keberanian Untuk Meninggalkan Romantisme Di Masa Lalu Menjadi Saat Bagi Kita Untuk Memulai Memulai Saat Ini Seperti Ini Kita Tidak Bisa Lagi Mengharapkan Ada Romantisme Yang Dulu-dulu Yang Kita Bisa Nikmati Dan Sebagainya Realitasnya Kita Saat Ini Dan Kita Berjuang Untuk Saat Ini Dan Untuk Masa Depan Dan Yang Ketiga Yang Terakhir Kalau Kita Sudah Seperti Itu Kita Harus Menjadi Sebab Bukan Menjadi Akibat Banyak Kali Orang Tidak Bisa Move On Dan Sebagainya Karena Selalu Melihat Dirinya Sebagai Sebuah Akibat Gara-gara Ini Saya Seperti Ini Gara-gara Ini Saya Seperti Ini Menjadi Korban Saatnya Kita Semuanya Justru Saya Adalah Tuan Atas Diri Saya Sendiri Saya Harus Menjadi Sebab Dari Semuanya Itu Kalau Saya Menjadi Sebab Ya Lalu Ya Saya Lebih Terbuka Untuk Melakukan Sesuatu Yang Baru Walaupun Tidak Mudah Tetapi Bukan Berarti Tidak Bisa Kenapa Karena Tuhan Menyertai Kita Tuhan Memberkati Kita Dan Tuhan Selalu Memberikan Pintu Bagi Orang Yang Sungguh Terus Berharap Kepadanya Itu Mas Yang Terakhir Yang Saya Bisa Berikan Terima Kasih Sekali Mas Andi Tidak Mudah Tetapi Bukan Tidak Mungkin Dan Bukan Tidak Bisa Jadi Apapun Itu Kita Harus Terus Bahagia Mas Andi Juga Teman Teman Yang Mengikuti Instagram Live Sore Hari Ini Harap Banyak Sekali Yang Bisa Kita Ambil Dari Bicak Bicak Singkat Bicak Dan Cakep Bersama Mas Andi Iwan Pada Sore Hari Ini Semoga Kita Terus Inspirasi Untuk Memaknai Apapun Keadaan Kita Dan Kami Kami Dari Insight Berhasil Memperluas Wawasan Kami Berharap Teman Teman Semuanya Yang Juga Nanti Akan Menikmati Video Youtube Dari Bicak Bicak Sore Hari Ini Juga Wawasannya Bertumbang Wawasan Sebagai Seorang Manusia Biasa Maupun Wawasan Sebagai Seorang Beriman Terlebih Di dalam Masa Pandemi Covid-19 Ini Dan Sesudahnya Dan yang penting Lagi Yang ajakan Sore Hari Ini Adalah Kita Tetap Harus Bahagia Betul Mas Andi Ya Apapun Keadaannya Kita harus Bahagia Supaya Kita Sehat Dijauhkan Dari Pandemi Covid-19 Ini Baik Mas Andi Ya 2 menit 1 menit Kita Mengakhiri Bincang Bincang Sore Hari Ini Terima kasih Salam Untuk Di rumah Untuk Keluarga Kita Kita Jumpa Lagi Di Kesempatan Nanti Kita Kunjung Ke Sana Atau Nanti Mungkin Mas Andi Juga Rame Untuk Mendampingi Kita Semuanya Baik Andi Dan Yang Terkasih Terima kasih Atas Kebersamaan Pada Sore Hari Ini Dan Sudah Dalam Menit Terakhir Pinjam Sore Hari Ini Live Sore Hari Mau Kita Akhiri Sampai Jumpa Dalam Kesempatan Yang Lain Berkat Tuhan Selalu Menyetai Kita Dan Jangan Lupa Tetap Bagia Oke Mas Andi Terima kasih Salam 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 Buat Semuanya Salam 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 Terima kasih telah menonton!